Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning Sebagaimana biasanya kita menggunakan kitab Fathul Mu'in Namun sebelum itu, seperti biasa juga, pertama sekali saya akan menjawab dulu Quiz yang saya berikan pada pertemuan yang sebelumnya Yaitu, saya tunjukkan di sini Kita quiznya adalah pada kata wujuban Ini nampak ya Pada kata wujuban Apa posisi wujuban ini? Maka dalam hal ini jawabannya ada dua kemungkinan Yang pertama, wujuban ini adalah dia sebagai naat Manut atas dorban Kemudian muncul pertanyaan Kalau dia naat, tentukan harusnya isim sifat Dimana syarat naat itu ada empat Yang pertama, sama mudakar mu'annasnya Di sini sama ya, dorban dan wujuban Kemudian sama jumlahnya Mufrod mustanna jamak Di sini sama-sama mufrod Kemudian sama pula nakiroh ma'rifahnya Di sini sama-sama nakiroh Terakhir, naat itu mesti dari isim sifat Tapi di sini masdar Berarti tidak terpenuhi syarat Kalau begitu, kenapa bisa menjadi naat? Maka jawabannya, wujuban ini ditakwil menjadi isim fa'il Kalau sudah ditakwil menjadi isim fa'il Berarti dia sudah jadi isim sifat Maka berarti dia bisa menjadi naat Itu nomor satu Nomor dua, dia ini menjadi khobar Khobar dari apa? Khobar dari kana yang mahdub Jadi takdirnya nanti bisa seperti ini Wa kana hukmu dorbihi wujuban Nah, seperti itu Saya ulangi Wa kana hukmu dorbihi wujuban Dan adalah hukum memukulnya adalah wajib Nah, kira-kira seperti itu Dan memang begini ya Dalam mikrob itu ada kemungkinan-kemungkinan yang lain Yang itu selama dia tidak menyalahi ka'idah nahwu Dan artinya tidak jadi nyeleneh Maka berarti itu bisa dibenarkan Atau bisa benar Nah, seperti itu kira-kira Baik, itu adalah hal pertama yang ingin saya sampaikan Yang kedua adalah Ada koreksi dari pertemuan yang sebelumnya Mengenai terjemahan Yaitu sebelumnya saya katakan Anak tujuh tahun itu dipukul gitu ya Jadi, yang benar adalah Anak tujuh tahun itu masih ditakut-takuti Jadi ini saya terjemahkan lagi ya Lisabain Apa maksud lisabain Lisabain itu tujuh ya Maksudnya disini Ba'da sabain Mina sinina Setelah tujuh Dari tahun-tahun Jadi ada tahun Pertamanya selesai Tahun keduanya selesai Tahun ketiganya selesai Nah, seperti itu sampai tujuh Nah, itulah yang dimaksud lisabain Selanjutnya Ai Maksudnya Enda tamamiha Sampai sempurna Si tujuh tahun itu tadi Nah, itulah dia Kemudian Wa'in mayyaza qablaha Dan meskipun Sudah mumayis dia tadi Sebelumnya Si anak tadi Nah Tetap dia Ditunggu Tujuh tahunnya Sempurna Wa'yan bagi Dan seyokianya Ma'asyilatil amri Beserta satu bentuk perintah Tahdidu Dia itu Seyokianya Menakut-nakuti Nah, inilah untuk yang Tujuh tahun Ada pun selanjutnya Saya kasih warna berbeda disini Warna hijau ya Wayut drobu Dan dipukul Dorban Ukulannya itu Bener-bener memukul Tapi Bener-bener disini Tidak Ini ya Gherok Mubarihin Tidak yang Sadis gitu ya Yang menyakitkan Sehingga Menimbulkan bekas Nah Ini adalah Untuk Kelanjutan Yaitu Untuk anak yang Sepuluh tahun Bukan untuk yang Sebelumnya Yang tujuh tahun Nah gitu Yang sepuluh tahun Setelahnya Bagaimana kajiannya Nah Inilah yang akan Mau kita Kaji Pertemuan ini Dan insyaallah Pada pertemuan berikutnya Itu juga akan nanti Lebih jelas Tentang Kata Sepuluh tahunnya Baik Sekarang kita Masuki yang Pertemuan hari ini Pertama Langsung kita Mulai Disini ada Alayha Langsung saya Barisi Dikarenakan ini Adalah Jar Majrur Huruf jarnya Adalah Mabni Sedangkan Hanya Domir Adalah Mabni Juga Maka Langsung kita Barisi Kemudian Karena Hanya ini Adalah Domir Dan Mabni Tidak Kita katakan Majrur Tetapi Kita katakan Fi Mahalli Jarin Terjemahannya Adalah Atasnya Nah Kemudian Tanda kurung Disini Ini Menunjukkan Dia ini Adalah Matannya Matan Kitab Kurratul Ain Nah Kemudian Disarah Oleh Fatul Mu'in Caranya Bagaimana Maka Menjelaskan Maksud Alayha Apa Ini Maksudnya Alayha Jadi Maksudnya Adalah Ai Disini Langsung Saya Barisi Dikarenakan Ini Adalah Huruf Huruf Tafsir Dimana Ini Sudah Sering Seperti Saya Jelaskan Pada Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Bahwasannya Kalau ada Kitab Syarah Selalu Menggunakan Ini Dikarenakan Ini Memang Huruf Untuk Menafsir Yang Terjemahannya Adalah Maksudnya Jadi Meskipun Ada Memang Dengan Huruf Seperti Ini Yaitu Alif Ada Tanda Hamzah Di Atas Dengan Ya Memang Bisa Menjadi Ayu Misalnya Ayu Disitu Bisa Menjadi Isim Mausul Kemudian Isim Istibham Juga Bisa Dan Sebagainya Tetapi Pada Kitab Syarah Sudah Hampir Bisa Dipastikan Bahwasannya Ini Adalah Huruf Tafsir Nah Seperti Itu Selanjutnya Di depannya Adalah Huruf Jar Ala Ini Ini Juga Tidak Tidak Seperti Biasa Kita Cari Tasrif Dikarenakan Huruf Adalah Mabni Terjemahannya Adalah Atas Kemudian Selanjutnya Ada Ta Ro Dan Kap Kemudian Ada H Domir Udah Pasti H Dengan Ta Ro Dan K Ini Pasti Terpisah Dikarenakan Memang Ya Gak Mungkin Bersatu Ya Ini Pasti Tiga Huruf Tersendiri Dan H Juga Huruf Tersendiri Apa Taroka Ini Maka Mari Kita Lihat Dia Ini Ada Kemungkinan Taroka Fi Ilmadi Ya Yat Ruku Fi Ilmudor Masdarnya Tarkan Dan Tirkanan Jadi Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Adalah Taroka Taroka Di Sini Fi Ilmadi Kemungkinan Kedua Adalah Tarkan Yaitu Masdar Yang Mana Dia Maka Jawabannya Lihat Disini Ada Huruf Jar Kalau Ada Huruf Jar Tidak Mungkin Dia Masuk Kepada Fiil Nah Gitu Bahkan Kaedah Ini Ada Di Kitab Dasar Ya Di Kitab Jurumiyah Dikatakan Disana Tanda Isim Adalah Salah Satunya Fal Ismu Yorofu Bil Khobdi Maka Isim Dikenal Dengan Khofat Atau Kalau Dalam Bait Alfiyah Nanti Dikatakan Bil Jari Wat Tanwini Musnadin Nil Ismi Tam Yizun Hasol Nah Jadi Isim Itu Akan Menjadi Jelas Dia Dengan Adanya Huruf Jar Jadi Jelas Bahwasannya Dia Isim Nah Ini Juga Seperti Itu Jelas Isim Kalau Isim Mesti Kita Menggunakan Yang Tar Kan Maka Kita Berisilah Dengan Tar Inilah Cerita Sorof Kemudian Karena Huruf Jar Tadi Maka Dia Menjadi Majrur Tanda Jarnya Disini Kasro Karena Isim Mufrod Jadi Kita Baca Tarki Nah Kinya Ini Cerita Nahwunya Dan Tarki Ini Adalah Mudof Maka Dia Tidak Ditanwin Kemudian Hanya Adalah Mudofun Ilai Kita Barisi Fathah Disini Tarki H Walaupun Kita Barisi Fathah Tetapi Dia Tetap Pada Posisinya Yaitu Fimah Hal Lijarin Mudofun Ilai Terjemahannya Adalah Meninggalkannya Kenapa Disini Tarkiha Bukan Tarkihu Dikarenakan Hanya Ini Domir Yang Kembali Kepada Sholat Sehingga Dia Menggunakan H Tidak Menggunakan Hu Jadi Alat Tarkiha Adalah Atas Meninggalkan Sholat Nah Seperti Itu Selanjutnya Ada Huruf Wow Disini Langsung Kita Barisi Fathah Terjemahannya Adalah Dan Kemudian Di depannya Ada Lau Ini Sama Dengan Yang Sebelumnya Lau Terjemahannya Meskipun Dengan Sebelumnya Yang Mana Sama Dengan Pertemuan Yang Saat Itu Ada Quiz Juga Tentang Kata Atau Kalimah Kodoan Jadi Disini Juga Sama Dia Langsung Saya Barisi Saja Langsung Saya Barisi Kodoan Nah Ada Pun Mengenai Kenapa Ini Kodoan Untuk Kodonya Saya Jelaskan Kembali Dia Adalah Bina Nakis Ya Dari Kodo Yakdi Masdarnya Kodoan Selanjutnya Ada Pun Untuk An Disini Ini Karena Quiz Pada Pertemuan Yang Sudah Lewat Maka Ini Tidak Saya Jelaskan Nanti Silahkan Lihat Jawaban Dari Quiz Tersebut Itu Sudah Saya Jelaskan Terjemahan Kodo Adalah Kodo Juga Selanjutnya Disini Ada Au Ini Huruf Sehingga Dia Tidak Kita Cari Langsung Terjemahannya Saja Adalah Atau Kemudian Di depannya Ada Ta Ro Dan Kap Maka Maka Disini Ini Adalah Fi'il Maldi Yaitu Barisnya Taroka Yang Artinya Meninggalkan Jadi Si Anak Tadi Meninggalkan Apa Yang Ditinggalkannya Ditinggalkannya Adalah Yang Di Depannya Maka Yang Di Depannya Ini Adalah Menjadi Maf Ulbih Maf Ulbih Dibaca Nasob Tanda Nasob Adalah Fathah Karena Isim Mufrod Kemudian Tasrifnya Disini Adalah Dia Ini Dari Dia Ini Syaroto Bisa Dua Fi'il Mudurik Bisa Yashritu Bisa Yashrutu Kemudian Masdarnya Adalah Syarotan Jadi Kalau Tadi Tonnya Disini Cerita Nahunya Dimana Dia Maf'ul Dari Tarokah Maka Syarnya Adalah Cerita Syarof Dimana Dia Adalah Masdar Terjemahannya Adalah Satu Syarat Selanjutnya Di depannya Ada Huruf Jar Min Terjemahannya Adalah Dari Dan Kemudian Dengan Adanya Huruf Mim Dan Nun Ini Memang Memungkinkan Dia Menjadi Isim Istibham Misalnya Terjemahannya Siapa Kemudian Bisa Menjadi Isim Syarat Siapa Yang Begini Maka Begitu Bisa Juga Menjadi Isim Mausul Tetapi Disini Tentu Saja Lebih Kena Dia Dia Ini Menjadi Huruf Jar Baik Saya Lanjutkan Dulu Ke Depannya Dimana Di Depannya Adalah Syarat Syarat Terjemahannya Dan Syarat Syarat Ini Adalah Jama Taksir Dari Isim Mufrod Syaruton Jadi Satu Syarat Syarat Min Dari Syuruti Syarat Syarat H Syarat 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 Jadi Satu Syarat Dari Syarat 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 Jadi Lebih cocok Kita gunakan Huruf Jar Dikanakan Tepat Penggunaannya Nanti Dengan Kalimah Setelahnya Yaitu Syuruti Nah Seperti Itu Baik Adapun Untuk Quiz Pada Pertemuan Ini Adalah Pada Aw Ini Maka Jawab Aw Ini Tadi Adalah Huruf Saya Sebutkan Maka Jelaskan Huruf Apa Aw Ini Nanti Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Insyaallah Akan Saya Jawab Pada Pertemuan Yang Berikutnya Baik Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh